hai 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 baik teman-teman dalam video ini kita hanya mau sedikit kasih update bahwa ini Pak Choy sudah 45 hari dari sambungan dari video sebelumnya jadi ini kita sisahin tiga pohon jadi seperti apa ada pertanian dari teman-teman ini kira-kira tuh bisa besarnya seperti apa ini kita sengaja sisahin tiga pohon ini supaya mendapatkan ruang yang lebih cukup ya supaya bisa tumbuh lebih besar ini setelah 45 hari ini lihat bonggolnya sangat besar juga nih ya ukurannya di akhir video kita akan timbang ini bobotnya bisa dapat berapa gram teman-teman bisa lihat yang ini ada kecil ini ini apa namanya ini tadinya hanya toge coba kita tancapin aja di sini totalnya tumbuh ini ini jadi apa kacang hijau ya jadi sama juga ada pertanyaan teman-teman kalau semai Hai cabai apakah bisa ini bisa ini kan batang keras juga bisa tumbuh Hai Nah untuk nutrisinya kita masih bertahan di angka 1000 ppm kita masih pakai 1000 ppm terus yang penting teman-teman kita mulai praktek dulu kalau kita mengikuti referensi berhidroponik indoor itu memang sarannya sangat banyak dari A sampai Z ya harus punya ruangan khusus berpendingin dan seterus-terusnya Nah kalau kita punya harus punya fasilitas seperti itu ya kita tidak akan praktek ya karena kita beranggapan berhidroponik itu khusus untuk indoor itu terlalu canggih gitu ya jadi saya rasa kita mulai aja dengan semua keterbatasan kita dan teman-teman bisa lihat yang sudah mulai praktek misalnya kakak kakak Alvan dari Surabaya salam buat teman-teman yang di Surabaya kita bisa lihat pipa yang kakak Alvan buat ini nah dibawah pipa hidroponik pun masih dimanfaatkan untuk tanaman microgreen hasilnya juga sudah sangat bagus sekali dan juga kita bisa lihat kreasi ponakan Abel dari ungkaran salam buat teman-teman yang diungkaran ya sudah mulai praktek tanam macam-macam sayuran hasilnya juga sudah sangat baik yang penting kita mulai dulu dan untuk Abel sudah mau bikin konten YouTube semoga cepat juga dibuatkan untuk berbagi pengalaman dia untuk kita kita juga bisa lihat kreasi kakak Ian di sawangan depok salam buat teman-teman teman-teman yang di depok teman-teman kita yang di depok ini si Ian dia bikin di teras rumah kurang cahaya tapi sudah bisa dimanfaatkan ditambah dengan krolek pertumbuhannya juga sangat baik sekali dan juga kita kita masih bisa lihat hasil dari kakak Dava di Kalimantan Timur sudah buat sistem pembibitan di indoor salam buat teman-teman yang di kepulauan Borneo kita bisa lihat hasil kreasi kak Dava hasilnya sangat bagus untuk kita yang pemula memang pembibitan itu menjadi satu masalah tapi karena masalah itu dibuat dalam sistem indoor untuk pembenihannya dan hasilnya sangat baik sekali dan hasilnya hasil benih itu ditanam di outdoor itu sangat bagus sekali jadi itu aja informasi dari teman-teman yang lainnya yang sudah teman-teman lihat bahwa kita itu yang penting mulai dulu kalau kita mulai kita bisa tahu apa kekurangan jadi kita bisa memperbaikinya di samping itu jangan henti-hentinya kita mulai praktek dalam keterbatasan kita kita akan coba lihat ya ini berapa besar ini panenan kita dan ini hasil yang kita ambil di panen ini teman-teman bisa lihat ini ukurannya lumayan besar ya untuk ukuran dan indoor yang kita praktek apa adanya jadi nutrisinya tetap kita 1000 ppm dengan semua keterbatasan kita dari segi ruangan saya yang cukup pengep nah ini kenapa daunnya sedikit keriput begini ini memang di dalam ruangan saya ini itu sirkulasi udaranya sangat pengep ya kalau kita ikutin referensi sangat tidak pas untuk tanam indoor jadi ya nggak papa yang pentingan kita praktek ya jadi teman-teman itu jangan henti untuk praktek dengan kekurangan kita nggak papa jalan terus Kenapa karena kedepan suka tidak suka mau tidak mau sistem hidroponik indoor itu hal yang tidak bisa kita elakkan jadi kita mulai aja dengan semua keterbatasan kita saya rasa itu aja update pertumbuhan pakcoy kita yang berumur 45 hari mungkin kalau dibandingkan di outdoor mungkin ya pasti masih kurang ya tapi ya nggak papa dengan keterbatasan keterbatasan kita ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini kita ketemu di video selanjutnya masih banyak hal yang mau kita sampaikan untuk teman-teman yang sudah kita siapkan videonya selamat menikmati terima kasih